Inilah lokasi budidaya ular piton milik Zainal Arifin, warga desa Bendosari, Kejamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Belasan ekor ular piton senilai ratusan juta rupiah hilang beberapa waktu lalu. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap dua pelaku pencurian, berinisial OPP dan RS. RS sendiri masih berusia di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Dari hasil pemeriksaan tersangka mengaku masuk ke rumah korban dengan cara memanjat pagar. Sebelumnya tersangka mematikan aliran listrik ke rumah korban sehingga aksinya tidak terekam kamera CCTV. Tersangka kemudian mengambil beberapa jenis ular piton dan langsung membawanya kabur. Dari retik, retik, piton, masuk ke rumah piton. Kalau untuk jenis mobnya ya seperti ada yang jaguar, platinum, sunfire, pembacan, montrek, kelawu, tiger. Itu dari beberapa mok itu bisa ada yang satu dua gen, ada yang tiga gen. Tiga gen itu maksudnya jaguar, platinum, sunfire, satu ular. Ada yang lima gen jadi satu ular. Dan ada yang berapa gen itu menentukan dari harga. Kerugiannya sekitar berapa mas total? Kerugian dari 15 ekor itu saya total 133 juta. Tersangka sebelumnya juga diketahui pernah berkunjung ke rumah korban dan mengaku sebagai penghobi binatang reptil ini. Tersangka datang ke rumah korban untuk membeli hewan tersebut. Namun karena ular yang dicarinya tidak ada, korban kemudian memberikan seekor ular lain kepada tersangka untuk dipelihara. Polisi melakukan penangkapan setelah tersangka menawarkan ular curianya melalui media sosial. Mengadakan patroli cyber yaitu di media sosial. Dengan mengadakan cover buy sehingga kita menemukan orang yang menawarkan ular yang diduga milik atau yang hilang yang dilaporkan ke posek antro. Kemudian telah diadakan secara pemilihan COD, akhirnya kita temukan pelaku dan ditemukan bahara bukti. Jadi ada dua pelaku, satu berinisial OKTA, kemudian dan temannya yang masih di bawah umur berinisial RI. Kemudian setelah itu kita amankan barang bukti ular tersebut dan tersangka kita tahan dan yang di bawah umur sementara kita untuk wajib absen. Beberapa ular piton yang berhasil dicuri tersangka diantaranya jenis retik jaguar platinum sunfire, retik tiger platinum albino lavender, dan retik harley queen tiger platinum. Dari jenis tersebut mempunyai nilai hingga puluhan juta rupiah. Dari Tulungagung, Sogipamukas, KSTV